Sosok Kapolsek Astana Anyar Kompol Yudipurwanti tengah diperbincangkan seusai ditangkap Polda Jawa Barat karena diduga terlibat pesta narkoba sebagai aparatur sibil negara dalam laporan harta kekayaannya. Diketahui memiliki kekayaan total Rp110 juta dengan hutang Rp340 juta. Dikutip surya.go.id dari kpk.go.id, peluan yang kerap berpenampilan nyantrik itu memiliki harta kekayaan sebesar Rp110 juta. Data ini menurut LHKPN yang dilaporkan Kompol Yudipurwanti pada 9 Maret 2020 saat masih menjabat sebagai Kapolsek Sukasari. Menurut data itu, Kompol Yudipur memiliki satu bidang tanah di kota Bandung dengan nilai Rp350 juta. Ia juga memiliki mobil Toyota Avanza bernilai Rp100 juta. Kompol Yudipur memiliki aset lain seperti surat berharga, kas dan setara kas, serta harta lainnya. Bila dijumlahkan, harta kekayaan wanita 48 tahun itu akan mencapai Rp450 juta. Namun, sayangnya ia memiliki utang sebesar Rp340 juta yang mengurangi harta kekayaannya. Sehingga total keharta kekayaannya dimiliki Kompol Yudi adalah Rp110 juta. Pada tahun 2017, Kompol Yudipurwanti menjadi sosok istimewa lantaran menjadi satu dari dua wanita yang menjadi Kapolsek di jajaran Polres Tabes Bandung. Kini dirinya harus berurusan dengan jajarannya sendiri setelah ditangkap oleh petugas gabungan Mabes Polri dan Polda Jawa Barat. Ia diduga terlibat pesta narkoba di sebuah hotel di kota Bandung pada Selasa 16 Februari 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!